Meningkatkan potensi desa terbukti akan meningkatkan perekonomian dan mengurangi urbanisasi, karena di desa juga telah tersedia lapangan pekerjaan. Seperti di desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, masyarakat setempat tengah berhasil membudidayakan buah rambutan di lahan seluas puluhan hektare. Kebun buah rambutan tersebut kini tengah dikembangkan menjadi agrowisata petik buah yang mulai dikunjungi beberapa warga dari luar Gresik, terutama masyarakat Pantura, Jawa Timur. Di agrowisata ini, pengunjung bisa bebas menikmati sensasi buah rambutan dengan jelajah dan petik sendiri di lokasi. Selain bisa menikmati buahnya, pengunjung juga bisa belajar bertani buah yang dipandu langsung oleh petani setempat. Rambutan yang rasanya manis dan segar ini juga bisa disantap langsung di lokasi maupun dibawa pulang untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Biayanya cukup murah, hanya 8.000 rupiah per kilogram. Sayangnya, akses transportasi untuk menuju ke lokasi wisata petik buah ini cukup jauh, dan pengunjung bisa sampai ke lokasi hanya dengan menggunaan kendaraan roda dua. Oleh karena itu, pemerintah desa setempat akan mengembangkan potensi desanya untuk menjadi destinasi wisata baru, yakni agrowisata, dengan konsep yang unik di pesisir Kabupaten Gresik. Sebentar lagi kita akan kumpulkan petani yang ada di desa kita, kita ajak berpikir usaha, nanti kita akan bantu penjualan untuk petik buah langsung di lokasi, dan untuk menuju lokasi kita akan sewakan sepeda ontel ya, sebagai sarana edukasi juga, nanti setiap 15 sepeda atau 15 peserta akan dibantu tour leader. Selain buah rambutan, sejumlah buah lain seperti kelengkeng, nanas, dan jeruk, kini mulai dibudidayakan untuk koleksi wisata petik buah nantinya. Karena itu, para petani di desa ini akan diberdayakan untuk menjadi petani yang mandiri dan kreatif. Pengembangan potensi desa Pangkahwetan menjadi agrowisata telah mendonggrak perekonomian masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani buah. Para petani pun mulai bergairah, lantaran taraf ekonominya mulai meningkat. Dari Kresik Jawa Timur Angga, Purwancara melaporkan.